Halo yes welcome back again to class invest teman-teman thank you sudah support class invest dan tonton terus video-video dari class invest teman-teman about cryptocurrency dan jangan lupa untuk ikutin giveaway 5000 subscriber total hadiah 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang lumayan untuk investasi di coin meme yang lagi hype teman-teman kali ini saya akan bagikan news tentang Cardano ya yang mempunyai news yang bakal membuat Cardano boom teman-teman ngecegi dong Oke teman-teman sekarang kita di coin market cap ya bisa kita lihat global crypto market cap turun 6,59% teman-teman ya Volatile masih belum jelas pergerakannya dan sekarang bertepatan weekend mestinya aksi take profit besar-besarannya dan Cardano Cardano sekarang di peringkat kelima sama teman-teman ya turun 13% selama satu minggu dan ya itu terjadi di semua crypto temen-temen bat ada satu news yang baik buat kalian ya para holder Cardano ya teman-teman untuk selalu hold invest and keeps one Cardano temen-temen karena di sini ada sebuah tweet ya dari meet Kevin kalau kalian kalian tahu meet Kevin ya YouTube-nya ya meet Kevin kalian bisa lihat ya pasti tahu lah YouTube-nya meet Kevin dia seorang youtuber dan dan calon gubernur dari California temen-temen ya namanya Kevin par Kevin Pafrat ya temen-temen ya dan dia seorang milenial karena lahir di 92 temen-temen yang terkenal dengan nama meet Kevin seorang youtuber Amerika tuan tanah dan broker real estate temen-temen pada Mei 2021 Pafrat mengumumkan pecalonai sebagai gubernur California dalam pemilihan gubernur tahun 2021 ya temen-temen ya nanti pemilunya November 2021 temen-temen pemilunya and disini nah meet Kevin itu ngetweet nah foundernya Cardano ya Charles Hawkinson ya temen-temen jadi dia bilang kalau can you tokenize upon race in CA when I become governor jadi inti dari tweet ini itu dia tuh bilang bisa nggak kamu buatin sebuah obligasi bersistem tokenisasi ya melalui Cardano karena kita mempunyai masalah yang sangat serius ya termasuk para gelandangan termasuk para orang yang tidak punya rumah ya yang menghabiskan waktu di jalanan terus habis itu mempercepat pembangunan perumahan terus habis itu fix the tax atau pajak atau menurunkan biaya pajak juga melalui tokenis obligasi ya temen-temen dan langsung dijawab oleh Charles Hawkinson ya Kevin jika kamu menjadi gubernur aku akan datang ke Sacramento dan kita akan membuat atau membangun lagi seluruh kota California temen-temen dan menurut saya ini adalah sebuah respon positif dari seorang milenial yang sekaligus menjadi calon gubernur Amerika ya dan dia berprinsip bahwa in the future cryptocurrency akan booming temen-temen dan cryptocurrency akan digunakan sebagai alat pembayaran alat investasi atau alat untuk transaksi dan sebagainya temen-temen karena dia ketika menjadi calon gubernur saat ini dia mempunyai visi yang dan misi yang bisa kita ketahui kalau dia ingin menggunakan cryptocurrency sebagai obligasi di kotak di kotanya temen-temen dan ini merupakan big news buat Cardano ya karena secara tidak langsung dia sudah mentweet Charlie Hawkinson untuk berinvestasi kepada Cardano untuk membangun kotanya teman-teman dan ini merupakan good news buat kalian holder Cardano secara tidak langsung dan pergerakan cryptocurrency sedikit demi sedikit akan diterima di seluruh wilayah negara teman-teman setelah Paraguay dan setelah apa namanya El Salvador dan setelah abisi Meksiko dan lain-lain ini merupakan big news buat kalian holder Cardano tahu bahwa semakin diterima di pemerintah semakin big up and big massive ya temen-temen pergerakan Cardano temen-temen dan sini meet Kevin juga berduit dengan Michael seller yang seperti kalian tahu Michael seller adalah investor nomor satu ya untuk Bitcoin karena dia banyak mengakumulasi Bitcoin saat Bitcoin sekarang jatuh melalui perusahaan mikro strateginya temen-temen ya dan ininya dari tweet ini adalah nah harga rumah terus semakin menanjak naik temen-temen dan harga kontrak atau harga seo rumah juga naik 5% temen-temen ya per tahun ya tahun demi tahun itu dia naik 5% temen-temen dan ini adalah waktu yang tepat untuk keluar dari sebagai tuan tanah dan berinvestasi kepada BTC jadi time to quit being a landlord and buy more BTC jadi dia akan seorang tuan tanah juga jadi dia akan berapa beralih investasi dari tuan tanah ke ke investasi Bitcoin temen-temen mengikuti jejak Michael seller dan sepertinya dia setuju dengan Michael seller ya tentang inflasi di Amerika yang naik 24% nya terutama jika kamu membeli rumah karena rumah di Amerika Serikat juga naik ya temen-temen yang pembeliannya dari tahun per tahun dan harga rumah naik 2,36 persen di Mei dari tak awal tahun ya sekitar 350.000 di US dollar temen-temen ini ekor teknik perjualan rumahnya temen-temen bersamaan dengan meet Kevin yang ingin mengajak kerjasama dengan Cardano Charles shotkinsot kalau dia menjadi gubernur di California Oke keep one keep hold keep invest jangan cut loss dan stay investasi dengan Cardano thank you 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 you